Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 23 Lim Toalek terperanjat saat inilah baru tahu si lelaki itu sengaja berbuat demikian Jastru ingin memancing ia masuk jebakan bukannya keistimewaan itu sengaja dibuang Tampak bayangan senjata roda berkelebat silih berganti dan menerjang datang dari 4 bagian 8 penjuru Baru-baru Lim Toalek menggerakkan golok di tangannya berputar menciptakan selapis cahaya tajam melindungi seluruh badan Sebagai seorang Cong Piao Su yang mengetpalai sebuah kantor cabang bagaimanapun juga kepandayan silatnya bukan termasuk kelas rendah Tetapi seorang berbaju ringkas itu telah mengerahkan seluruh kepandayanya Angin desiran tajam menggulung keluar dari sepasang senjata roda yang berputar tiada hentinya itu Lim Toalek beserta goloknya seketika terkurung di dalam bayangan roda lawan Sementara itu Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jan dapat melihat keadaan tidak menguntungkan pihaknya Permainan senjata roda lawan sangat lihai dan bila mana pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh Lim Toalek pasti akan menderita kekalahan Diam-diam Nyo Su Jan melirik sekejap ke arah si orang berjubah panjang Ketika itu jago tadi dengan bergendong tangan sedang menonton jalannya pertarungan Wajahnya tertutup oleh kain kerudung hitam sehingga susah dilihat bagaimanakah perubahan wajahnya pada saat itu Namun dari sikapnya berdiri dapat ditarik kesimpulan kalau ia ada maksud berpeluk tangan menonton harimau berkelahi Nyo Su Jan segera berbisik lirih kepada rekannya Huchong Piao tahu kau perhatikan siorang berjubah panjang itu Aku hendak membantu Lim Piao Su Agaknya mereka berdua bukan berasal dari satu jalan Ada dua orang kemungkinan sekali ada orang ketiga Kita harus paksa mundur salah satu di antaranya lebih dahulu Pui Cheng Yan termenung sebentar Akhirnya ia mengangguk Kau harus berhati-hati sambil tertawa Nyo Su Jan mengangguk Ia segera melangkah ke sisi kalangan dan berteriak keras Kantor cabang kota Kehang bukan tempat untuk beradu kepandayan Kepandayan sahabat Dalam permainan senjata roda sangat lihai Sayangka sudah salah memilih tempat untuk berkelahi Sementara itu permainan sepasang roda bergigi jiat guat siang lun dari siorang berbaju ringkas itu makin dasyat dan makin gencar Seketika memaksa perputaran cahaya golok Lim Toalek Makin lama semakin menyusut Agaknya seorang berbaju ringkas itu ada maksud mempermainkan lawannya Ia tidak turun tangan keji terhadap orang silim Sebaliknya mempermainkan senjata roda itu makin lama makin gencar dan memaksa cahaya golok Lim Toalek Makin lama makin menyempit Ketika itu Nyo O.S.N. Jan sudah berada di dekat kalangan Sepasang senjata pankoan pit dicekal di tangan siap turun tangan Tiba-tiba seorang berpakaian singset itu merentakkan sepasang rodanya ke kedua belah samping perutnya Kawan, apabila kau ada maksud membantu Kenapa tidak turun tangan saja secara berbareng Dalam hati kecil Nyo O.S.N. pada kaktu itu sedang memikirkan bagaimana kerenya mencari alasan untuk ikut turun tangan Dengan berkumandangnya suara teriakan itu ia segera meloncat masuk ke dalam kalangan Saudara besar benar ucapanmu Sepasang pit dengan dasyat segera ditutul ke depan Si orang berbaju singset itu menggetarkan sepasang senjata rodanya menerima serangan sepasang pankoan pit dari Nyo O.S.N. Tampaklah bayangan roda selapis demi selapis berkelebat Mengurung tubuh Nyo O.S.N. serta Lim To.A.L.E. ke dalam kurungan Pui Cheng Yan yang melihat kejadian ini jadi tertegun diam-diam pikirnya dalam bati Kepandaian silat yang dimiliki Nyo O.S.N. tidak lemah Dalam perusahaan H.W.E. Piao Kiyokla pun boleh disebut seorang Piao Su memiliki nama cemerlang Tapi permainan sepasang senjata roda serta perubahan jurus dari orang ini sungguh aneh dan luar biasa sekali Sekalipun sudah ditambah Nyo Su Jan seorang pun masih belum kelihatan ada perubahan keadaan Tetap seperti Lim To.A.L.E. bergerak seorang diri sungguh nihai, sungguh lihai Terasa bayangan senjata roda berkelebat silih berganti, deruan angin tajam memecahkan kesunyian Nyo O.S.N. serta Lim To.A.L.E. pada waktu yang bersamaan merasa desakan tenaga tekanan amat dasyat menekan mereka Senjata pit serta golok kena dipaksa sehingga harus menangkis dengan repotnya Mereka dipaksa berada di bawah angin Pui Cheng Yan yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan Hingga kini masih belum berhasil juga menemukan perubahan dari permainan senjata lawan Tak terasa ia menghela nafas, pikirnya Kalau ditinjau dari kejadian ini hari agaknya para jago bulim yang berkumpul di dalam kota K.A.L.E. saat ini merupakan jago-jago lihai semua Setelah melihat pertarungan itu selama beberapa jurus Pui Cheng Yan mulai paham bila mana pertarungan ini dibiarkan lebih jauh Maka Nyo Su Jan serta Lim To.A.L.E. tak akan terhindar dari mara bahaya Sekalipun diri sendiri ikut terjun ke dalam kalangan pun belum tentu bisa menolong situasi Satu-satunya harapan yang ada dalam benaknya saat ini adalah menantikan kemunculan Kuan Tiongak Serta mengenal asal-usul duri orang-orang ini Berpikir sampai di situ, tak terasa lagi ia membentak keras tahan Walaupun selama ini si lelaki berbaju ringkas yang bersenjatakan sepasang roda gigi berbasil merebut posisi di atas angin Namun ia selalu bersabar dan tidak turunkan tangan keji Kini, mendengar suara bentakan dari Pui Cheng Yan Ia segera menarik kembali senjatanya dan mundur lima langkah ke belakang Ada urusan apa tegurnya? Permainan sepasang roda bergigi cingkeng jiat guat siang lun Saudara betul-betul luar biasa Ini hari boleh dihitung Cai Hai sudah membuka matu serta memperoleh banyak pengalaman Pui Ho Chong Piao Tau terlalu memuji sahut lelaki itu sambil tersenyum Dengan andalkan permainan roda Cai Hai entah bisakah menjumpai Kuan Chong Piao Tau dari perusahaan kalian? Seandainya kau suka melaporkan nama, Cai B tentu akan berusaha untuk melaporkan kehadiranmu Orang berbaju ringkas itu seketika tertawa terbahak-bahak Pui Ho Chong Piao Tau, kau tidak sudi mengundang Kuan Chong Piao Tau untuk bertemu Dengan Cai Hai Aku takut di kemudian hari kalian akan merasa amat menyesal Kenapa Pui Cheng Yan merasa tercengang? Karena kantor perusahaan kalian sedang berada dalam kancah suatu gelombang badai yang amat besar Oh 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 seru Pui Cheng Yan sambil melirik sekejap ke arah manusia berkerudung lainnya Kalau didengar dari nada ucapanmu Agaknya saat ini sudah terdapat banyak sekali kawan-kawan kangow yang mengurung kantor cabang perusahaan kami Selama ini si manusia berjubah panjang tetap bergendong tangan berdiri di sisi kalangan Sikapnya seolah-olah menunjukkan perikatan yang sedang terjadi dalam kalangan sama sekali tiada hubungan dengan dia orang Jikalau Pui Ho Chong Piao Tau tak bisa mempercayai perkataanku Terpaksa Cai Hai mohon diri Kawan seru Pui Cheng Yan cepat-cepat setelah mendahem sejenak setelah membawa maksud datang kemari Kenapa buru-buru hendak berlalu? Ucapan ini diutarakan sangat keras agaknya ia sengaja berbuat demikian Agar Kuan Tiongak yang bersembunyi dalam ruangan dapat ikut mendengar Kiranya Pui Cheng Yan merasa urusan beruban semakin tegang Dan ia mengerti keadaan seperti ini tak dapat diselesaikan dengan kekuatan sendiri Si orang berjubah panjang yang selama ini berdiri tak berkutik Tiba-tiba melirik sekejap ke arah bangunan kecil itu Ujarnya dingin Kuan Tiongak Kawanggap dengan bersembunyi di dalam bangunan kecil itu Lantas bisa meloloskan diri dari bencana ini Suasana dalam bangunan kecil tetap sunyi tak kedengaran sedikit suara pun Pui Cheng Yan yang melihat kejadian itu hatinya jadi serba salah Pikirnya Toako tidak menyahutnya ini menandakan untuk sementara waktu ia tak ingin munculkan diri Kalau aku buka suara mencegah perbuatannya Bukankah hal ini sama artinya beritahu kepadanya kalau Kuan Toako memang benar bersembunyi dalam ruangan itu Terpaksa ia pura-pura berlagak pilon dan membungkam dalam seribu bahasa Ketika si orang berjubah panjang itu tidak mendengar suara jawaban dari dalam ruangan Ia segera tertawa dingin Kuan Tiongak Kau bersikap sembunyi-sembunyi seperti cucu kura-kura Apakah tidak takut ditertawakan orang? Sembari berbicara tiba-tiba badannya meloncat ke depan menerjang ke arah bangunan rumah tersebut Melihat kejadian itu Pui Cheng Yan terperanjat Selagi ia siap meloncat ke depan untuk menghadang Tiba-tiba terdengar suara desiran tajam bergemama menui angkasa Anak panah bagaikan hujan grimis berterbangan menyambar datang Nyiyo Sujan benar-benar sangat handal di sekeliling bangunan rumah itu Ia sudah tanam banyak sekali ahli panah namun di luaran orang lain tak akan tahu disana sudah dipersiap ngejago Si orang berjubah panjang itu segera ayun kesetangan kanannya ke depan serentetan cahaya hijau menyambar lewat Tau-tau anak panah yang berada di sekeliling tempat itu pada rontok ke atas tanah Kawan seru Pui Cheng Yan sambil mendengus dingin Tempat ini adalah perusahaan Hauie Piao Kio kami selamanya tidak memperkenankan orang lain bertingkah di sini Sembari berkata ia segera menerjang ke depan dengan dasyatnya Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Si lelaki berpakaian singsat yang membawa senjata sepasang roda itu Tau-tau sudah mendahului Pui Cheng Yan menghadang jalan pergi Orang berjubah panjang itu serunya dingin Perkataan dari Pui Hau Chong Piao Tau sedikit pun tidak salah Perusahaan Hauie Piao Kio selamanya tidak memperkenankan orang lain jual lagak di sini Perubahan yang telah terjadi secara mendadak ini Seketika membuat Pui Cheng Yan berhenti dan berdiri melengak Dalam perkiraan Pui Cheng Yan sekalipun mereka berdua tidak datang bersama-sama namun tujuannya tentu sama Siapa sangka kedua orang ini bukan saja tidak saling mengenal bahkan ada tanda-tanda hendak saling bergeberak Walaupun Hau Chong Piao Tau dari perusahaan Hauie Piao Kio ini tidak dapat memahami maksud tujuan kedua orang ini Namun dalam hati ia paham seandainya kedua orang ini saling bergeberak maka situasi tersebut akan sangat menguntungkan dirinya Karena berpendapat demikian, ia pun tidak turun tangan menghadang Terdengar si orang berjubah panjang itu tertawa dingin Saudara, kau tak usah jual lagak, kau bisa mengelabui orang-orang Hauie Piao Kio namun tak berakal bisa mengelabui Chai Hei Mau bicara katakanlah sampai puas, tetapi jangan harap kau bisa maju selangkah lagi Jadi kau hendak menghadang jalan pergiku? Sedikit tidak salah sahut orang berbaju ringkas itu seraya ayunkan sepasang tangannya Kalau kau ingin agar Chai Hei mundur, dari sini rasanya hanya ada satu care saja yaitu kalahkan dulu permainan sepasang roda bergigi ini Hahaha, apakah kau merasa bahwa permainan sepasang rodamu itu sudah tiada tandingan di kolong langit? Jadi kau tidak percaya? Mari, mari kita coba-coba saja buktikan perkataan siapa yang benar Boleh jengeksi orang berjubah panjang itu sambil tertawa dingin namun sebelum kita bergeberak Chai Hei ingin terangkan dulu dua persoalan titik Cepat katakan, kau tak usah ulur waktu lebih lama lagi, karena hal ini tidak akan mendatangkan keuntungan bagimu Kenapa? Karena sebentar lagi, kemungkinan besar bala bantuan Chai Hei akan tiba di sini Jawab siorang berbaju singset sambil memantang keadaan cuaca Sama, sama-sama, sama kau tak bisa menggertak diriku Terdengar ia merandek sejenak, lalu sembungnya lebih jauh Setelah kita saling bergeberak maka pertarungan ini adalah suatu pertarungan yang menentukan mati hidup kita Kalau bukan kau yang mati maka akulah yang binasa Jikalau saudara tidak ingin jadi setan bodoh, lebih baik tanya dulu siapakah namaku Semisalnya kau suka menyebutkan namamu, aku akan pentang telinga untuk mendengarkan Ada satu soal lagi harus kau ketahui dulu, setelah aku beritahukan namaku, maka kau pun harus Ucapkan pula siapakah namamu Bagus sekali seru pui cerk yang di dalam hati Kedatangan kedua orang ini sudah cukup menimbulkan keonaran Kalau bala bantuan mereka tiba di sini semua, kerepotan akan semakin menjadi Melihat jarak yang begitu dekat antara kedua orang itu dengan ruangan liman kuantion gak berada Orang si pui ini yakin apabila cong piau taunya dapat menangkap pembicaraan mereka berdua Dan saat ini tentu sedang menyusun suatu rencana Aku lihat usulmu itu tak usah dijalankan lagi Terdengar seorang berbaju singset berseru dingin Jikalau kau sampai menemui ajalnya di tanganku, kau pun tak usah tahu siapakah diriku Kedua orang itu bersitegang beberapa saat lamanya Suasana meruncing dan agaknya suatu pertarungan sengit tak akan terhindar Namun sampai detik ini mereka hanya cek cok mulut belaka tanpa seorang pun yang ingin turun tangan lebih dahulu Nyiyo Sujan yang melihat kejadian itu diam-diam mengerutkan dahi Pikirnya dalam hati, kedua orang ini sama-sama mengenakan kerudung hitam di atas wajahnya Muncul pula dalam waktu bersamaan di sini Peristiwa ini boleh dikata sangat kebetulan sekali Ditambah pula sikap mereka yang bicara saja tanpa ada yang ingin turun tangan terlebih dahulu Agaknya keadaan sedikit Tidak beres apakah perbuatan ini pun merupakan siasat dari mereka berdua Karena berpikir desmikian Ia lantas berbisik pada Pui Cheng Yan Pui Ho Chong Piao tahu keadaan agaknya sedikit tidak beres Kita harus berusaha mendekati ruangan itu untuk bergabung dengan Giyok Leong serta Ichun sekalian Seandainya terjadi suatu perubahan secara tiba-tiba kita dapat melayani dengan lebih baik Perkataanmu sedikit pun tidak salah Pui Cheng Yan mengangguk Sembari memperhatikan situasi di sekitarnya perlahan-lahan mereka mengundurkan diri ke sisi ruangan Sementara itu seorang berjubah panjang serta si lelaki berpakaian singset sedang berdiri saling berhadap-hadapan dengan demikian Tak seorang pun yang bisa pecahkan perhatian Dengan cepatnya Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jan telah berkumpul jadi satu dengan Tioto Ahau Sekalian, segera ia memberi pesan kepada orang syuti itu Suruh mereka lebih banyak persiapan senjata rahasia Kalau bukan keadaan terpaksa jangan turun tangan mencari gara-gara Tioto Ahau mengangguk Ia segera bungkam dalam seribu bahasa Sementara di sisi belah sini Pui Cheng Yan sekalian memperketat penjagaan Di tengah kalangan telah terjadi perubahan Si orang berbaju singset yang berdiri berhadap-hadapan dengan orang berjubah panjang itu Setelah menanti beberapa saat tidak juga melihat pihak lawan Menunjukkan suatu tindakan ia tak bisa menahan sabar lagi Saudara, berhati-hatilah tiba-tiba ia membentak Sepasang tangan segera diayun ke depan melancarkan serangan Dengan sebat orang berjubah panjang itu berkelit ke samping Telapak kanan diayun ke depan balas melancarkan sebuah serangan Penaga dalam yang dimiliki orang ini amat sempurna Kekuatan angin pukulan yang menggulung keluar barusan benar-benar dasyat Menimbulkan suara deruan yang memekikan telinga Sepasang senjata roda dari orang berbaju singset itu segera dipentang ke samping lantai meluncur ke depan Dengan membentuk selapis cahaya tajam ia menahan datangnya babatan musuh Si orang berjubah panjang tertawa dingin ujung bajunya segera dikebas ke depan menciptakan Serentet cahaya putih menotok dada orang berbaju singset itu Melibat datangnya cahaya putih, si orang berbaju singset menggetarkan senjata di tangan kirinya Membentuk selapis cahaya hijau menahan datangnya terjangan cahaya lawat Ketika sinar matanya dialihkan ke arah depan Maka ia temukan didi tangan orang berjubah panjang itu Sat ini telah bertambah dengan sebilah golok lemas terbuat dari baja tipis Kiranya orang berjubah panjang ini menyembunyikan golok lemasnya di balik ujung baju Setiap saat bila mana ia kebutkan ujung bajunya itu Maka golok lemas segera meluncur keluar bagaikan sebatang senjata rahasia Setelah ia mencekal kembali goloknya Seng tubuh meloncat ke depan diiringi kelebatan cahaya golok ia terjang ke depan Serangan macam ini boleh dihitung merupakan suatu kebiasaan yang jarang ditemui Cahaya golok menggulung ke depan laksana gulungan ombak yang turun dari atas air terjun Menjumpai pihak musuh lihai, orang berbaju singset itu segera merentangkan sepasang senjata roda bergigi Jiat guat siang lunya, dengan menciptakan selapis bayangan roda Ia tahu terjangan musuh dengan keras lawan keras Tampak cahaya golok menggulung tiada hentinya menghantam bayangan roda yang berlapis-lapis Kadangkala diselingi oleh bentrokan-bentroks penyaring diiringi percikan bunga-bunga api Pertaiungan ini benar-benar amat seru Masing-masing pihak menggunakan seleruh kelihayan yang dimiliki saling terjang menerjang Saling desak-mendesak dengan keras lawan keras Dipandang dari luaran saat ini tinggal kelebatan cahaya golok serta gulungan bayangan senjata roda belaka Susah bagi orang luar untuk orang luar untuk melihat jelas jurus serangan serta gerakan tubuh kedua orang itu Mendadak, terlihat orang beriupah panjang itu menerobos ke angkasa Setelah berjumpalitan di tengah udara badannya melayang satu tombak jauhnya dari kalangan Begitu sepasang kaki mencapai tanah sekali lagi ia anjotkan badan lenyap di telan kegelapan Sedangkan si lelaki bersenjata roda bergigi itu perlahan-lahan menyimpan kembali senjatanya dan berjongkok melakukan pemeriksaan Mengikuti tindakan lelaki itu, Pui Cheng Yan pun alihkan sinar matanya ke bawah tampak di atas permukaan tanah berbelapotan bekas darah Agaknya siorang bersenjata galok itu telah mengundurkan diri dengan membawa luka Sekarang dapatkan Cai He menjumpai Kuan Chong Piao Tau terdengar siorang berpakaian singsat itu bertanya kembali sambil memandang wajah Pui Cheng Yan Tentang soal ini, tentang soal ini Pui Hau Chong Piao Tau, kalau bicara tak usah gelagapan, bisa atau tidak cukup kau putuskan dengan sepatah katamu Begini saja, besok pagi kau datang kemari lagi, si Yau Tentu akan mengaturkan suatu kesempatan pertemuan bagimu Bagaimana? Besok pagi jengek siorang berbaju ringkas itu sambil tertawa dingin aku takut waktu sudah tidak kecanda lagi Ia campur tangan pukul mundur siorang berjubah panjang itu pikir Pui Cheng Yan di dalam hati Kalau ditinjau dari pertarungan yang begitu sengit bahkan siorang berjubah panjang itu pun telah terluka hingga mengucurkan darah Aku rasa pertarungan ini bukan suatu kesengajaan Sementara berpikir sampai di situ, ia lantas berkata lambat Agaknya di dalam hati hengtai ada suatu kesulitan Entah dapatkah kau terangkan dulu ucapanmu itu Kembali si lelaki bersenjatakan sepasang roda bergigi itu tertawa dingin HMM Saudara berusaha untuk menghindarkan diri dari ucapan Chaveh ini menandakan Kalau kau tidak bermaksud membiarkan Chai He berjumpa dengan Kuancong Tiaw Tau Kalau memang begitu, di sini Chai He mohon diri lebih dahulu Setelah berserbicara hendak pergi, ia lantas putar badan berlalu Hengtai harap tunggu sebentar, silahkan mendengarkan dulu sepatah dua patah kata Chai He buru-buru Pui Cheng Yan berseru Chai He datang kemari dengan membawa maksud yang tulus dan mulia Jikalau Kuancong Tiaw Tau Tidak ingin menjumpai diriku Akap pun tak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali berlalu dari sini Harap hengtai menanti sejenak di ruang tengah bisik Pui Cheng Yan kembali dengan suara lirih Biarlah Chai He melayani dirimu sebagai seorang cuan rumah Maksud kedatanganku kemari hanya bertujuan mencapai Kuancong Tiaw Tau Belaka ujar si lelaki bersenjatakan sepasang roda setelah termenung sebentar Bahkan urusan ini amat penting dan sangat mendesak Waktu tak bisa diulur lebih lama lagi Seandainya Chai He tidak bisa menjumpai Kuancong Tiaw Tau sebelum kentongan keempat Lebih baik tak usah bertemu lagi Baik Aku orang Shippui akan berusaha dengan segala kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini Harap hengtai menanti sejenak di ruang tengah Kalau demikian adanya, aku rasa Kuancong Tiaw Tau masih berada di dalam kantor cabang ini Bukan tiba-tiba si lelaki itu berseru setelah mendhem ringan Aku orang Shippui akan berusaha untuk mencarinya kembali sebelum kentongan keempat Bila mana kau tidak berhasil juga menjumpai dirinya Terpaksa Chai He pun akan membiarkan kau berlalu Baiklah Chai He akan menanti sejenak di sini Nyiyo Sujan membawa Jangan untuk sahabat Nyiyo Sujan segera berseru Ia menyebut namanya lebih dahulu Tak lain bertujuan agar si lelaki itu pun suka menyebutkan namanya pula Namun agaknya lelaki tersebut ada maksud menghindarkan diri dari khai tersebut Setelah mengucapkan kata-kata terima kasih Ia lantas Mehubungkam dan berjalan ke ruang tengah mengikuti di belakang Nyiyo Sujan Seorang pembantu muda segera menghidangkan air teh Beberapa orang itu pun secara terpisah ambil tempat duduknya masing-masing Setelah semua orang duduk Si orang berkerudung itu berkata kembali Saat ini waktu berharga melebih emas Pui Hoi Chong Piao Tau Silahkan cepat-cepat berusaha untuk mencari baik Kuan Chong Piao Tau kalian Baik Cai Hei segera sergi Pui Cheng Yan bangong berdiri dan melangkah keluar Tidak perlu tiba-tiba terdengar suara dehman keras berkumandang memecahkan kesunyian Tau-tau Kuan Tiongak dengan langkah lambat telah munculkan diri di dalam ruangan Si orang berkerudung itu dengan cepat bangun berdiri Saudarakah yang bernama Kuan Chong Piao Tau sapanya Sedikit pun tidak salah, Cai Be Kuan Tiongak Buru-buru orang berkerudung hitam itu melepaskan kain kerudung hitamnya dan memperkenalkan diri Cai Hei Seng Tian Kie menemui Kuan Chong Piao Tau Seng Heng tak perlu banyak adat Kuan Tiongak segera menjura balas memberi hormat Sambil tertawa Seng Tian Kie ambil tempat duduk kembali Ujarnya, Cai Hei mendapat perintah dari Suhu datang memberitahukan suatu berita penting Tukuan Loh Chia Pue Suhumu Kuan Tiongak termenung sejenak Suhu adalah Huyelun Ong atau si Raja Roda Terbang Ak-a-a-ah Maaf, maaf Kiranya murid kesayangan dari si Raja Roda Terbang Tidak aneh kalau permainan sepasang senjata Roda Mu luar biasa Kuan Loh Chiam Pue terlalu memuji Ia merendek sejenak Lalu tambahnya, kemarin malam Suhuku baru saja tiba di kota Kehong Dan berhasil mendengar kabar berita yang tidak menguntungkan diri Kuan Chong Piao Tau Karena itu sengaja Suhuku mengutus Cai Hei datang kemari untuk memberi bisikan Maksud baik gurumu, aku orang Shikwan merasa sangat berterima kasih sekali Sewaktu Bo Ampue tiba di sini tadi, sebenarnya ada maksud mohon berjumpa secara baik-baikan Tetapi aku menemukan ada orang yang menguntit kedatanganku serta membinasakan seorang peronda dari perusahaan kalian Kalau ku tinjau dari penjagaan yang ketat agaknya perusahaan kalian sejak semula sudah mengadakan persiapan Perusahaan yang membuka pengawalan barang banyak mengingat permusuhan dengan orang Mau tak mau kami harus bertindak sangat hati-hati, kata Kuan Tiongak Setelah mengeluh jenggotnya, ia menambahkan Entah kabar berita apa yang hendak gurumu sampaikan kepada Cai Hei Suhu minta Bo Ampue sampaikan kepada Kuan Chong Piao Tau bahwa malam ini pada kentong sen keempat Serta kentongan kelima ada orang yang hendak datang menyerbu kantor perusahaan kalian Kenapa waktunya ditentu antara kentongan keempat kentongan kelima? Justru disinilah letak kekejian mereka, dengan diundurkannya waktu tersebut hampir menjelang pagi Maka serangan mereka akan membuat orang tidak siap dan merasa diluar dugaan Ahm, perkataanmu sedikit pun tidak salah Kuan Tiongak mengangguk pada saat-saat menjelang pagi Mereka yang melakukan perondaan memang sudah mulai kelihatan lelah dan mengantuk Menurut guruku, beliau berkata bahwa sewaktu mereka menyerbu ke dalam perusahaan kalian nanti Tindakan yang akan dilakukan amat keji dan ganas Maka dari itu beliau suruh aku datang kemari memberi laporan kepada Kuan Cong Piau Tau agar bisa mempersiapkan diri lebih dahulu Maksud baik suhuku sangat kami terima di hati Silahkan saudara menyampaikan rasa terima kasihku kepada gurumu sekembalinya dari sini Katakan saja dalam lima hari kemudian aku orang Shikwan tentu akan datang berkunjung ke rumah kalian Seng Tian Kie segera tersenyum besok sebelum hari gelap suhuku sudah akan meninggalkan kota Kehang ujarnya Begitu cepat kelihatannya Kuan Tiongak dibikin tertegun Tiba-tiba Seng Tian Kie mengambil kembali kerudung hitamnya dan dikenakan ke keatas wajah, katanya Waktu sudah hampir tiba Ebeng Kuan Tiongak segera berpaling sekejap ke arah Lim Toalek dan berkata Sampaikan perintah mereka perketat pepenjagaan berusaha menumpukan seluruh kekuatan pada anak panah serta sambitan senjata rahasia Mereka dilarang unjukkan diri untuk bergebrak dengan pihak lawan Lim Toalek menjura dan segera berlalu dari ruangan Sementara itu Seng Tian Kie telah membungkus kembali wajahnya dengan kerudung hitam Namun ia duduk kembali ke kursinya Seng Si Heng Bo Am Pue mendapat perintah dari suhu untuk datang kemari Kuan Cong Piao Tau menaham serangan musuh Tentang soal ini Cai Ha tidak berani menerimanya Tadi Seng Heng membantu kita pukul mundur seorang musuh tangguh selapui Ceng Yan dari samping Kalau begitu bagus sekali, sudah lama ku dengar permainan sepasang roda dari si Raja Roda Terbang telah mencapai puncak kesempurnaan Aku rasa Seng Si Heng sudah memperoleh warisan seluruh kepandayan Maksud dari ucapan ini jelas menunjukkan bahwa ia hanya pernah mendengar nama besar dari si Raja Roda Terbang Belaka Tindakan si Roda Terbang mengutus muridnya mengirim kabar sudah merupakan suatu tindakan yang luar biasa Ia begitu sudi menempatkan muridnya untuk membantu memukul musuh Agaknya Seng Tian Kie pun dibikin tertegun Apakah Kuan Cong Piao Tau tidak? Kenal dengan-dengan guru ku tanyanya Kami hanya pernah mendengar nama hebatnya saja tapi belum pernah saling mengenal Tentang soal ini Tentang soal ini Semisalnya gurumu ada urusan hendak disampaikan kepadaku Silahkan Seng Si Heng utarakan secara belak-belakan Suhu beritahu kepada Bo Ampue untuk tetap tinggal di sini Membantu perusahaan kalian pukul mundur musuh tangguh Setelah itu Cai He harus segera meninggalkan tempat ini kembali Menghadap Suhu kemudian bersama-sama meninggalkan kota Kehong Kuan Tiong GSK termenung beberapa saat lamanya Kemudian ia berkata Seng Si Heng, tahukah kau asal usul dari musuh tangguh yang akan datang menyerang kami setelah kentongan keempat nanti? Tentang soal ini, Suhu tidak memberi petunjuk kepada Bo Ampue Bo Ampue pun tidak berani mengambil analisa sendiri Kata Seng Tian Kie cepat-cepat seraya menggeleng Kuan Tiong gak mengangkat cawan tehnya dari meja dan diteguk setegukan Lain sambil tertawa ujarnya Aku orang Seng Kuan teringat akan satu persoalan Harap Seng Si Heng suka menyampaikannya kepada gurumu sepeninggalnya dari sini Urusan apa? Selama beberapa hari ini Cai He terus-menerus mengadakan menyelidiki dan mempelajari peta mustika pengengon kambing itu Kini sebagian besar sudah berhasilku pahami hanya ada sedikit bagian-bagian saja yang belum berhasilku pahami Entah seberapa banyak yang telah diketahui gurumu tentang peta pengengon kambing ini Tentang soal ini Bo Ampue merasa kurang paham Camun Bo Ampue pernah mendengar Suhu memutuskan kisah tentang peta pengengon kambing itu Agaknya ia mengetahui sedikit tentang peta mustika itu Kalau begitu bagus sekali, harap Seng Si Heng suka menyampaikan undangan Cai He kepada Suhumu untuk bersama-sama mempelajari isi peta mustika tersebut Kuan Cong Piao tahu, benarkah ucapanmu ini? Seru Seng Tian Kie tiba-tiba sambil bangun berdiri Suhumu mungkin tahu bahwa aku orang Sikuan selama hidup tidak pernah bicara bohong Bo Ampue akan segera sampaikan ucapan ini kepada Suhu namun maukah ia datang kemari Bo Ampue tidak berani memastikan Suhumu mau datang kemari atau tidak? Harap Seng Si Heng suka memberikan suatu jawaban kepada aku Baik, setelah Cai He berjumpa dengan Suhu peduli bagaimanapun tentu akan balik lagi memberi jawaban untuk Kuan Cong Piao tahu Sekali berkelebat badannya segera melayang keluar dari ruangan itu Nyiyo Sujan pun segera ikut gerakan badan siap mengejar keluar dari ruangan namun perbuatannya ini berhasil dicegah oleh Kuan Tiongak Sujan Tak usah kau kejar dirinya seru orang Sikuan setelah pasang telinga beberapa saat lamanya Di antara ucapan orang ini terselip hal-hal yang mencurigakan Dan keandahan tersebut tanpa terasa telah ia perlihatkan dalam perubahan air muka Kenapa Cong Piao Tau tidak membiarkan hamba pergi mengejar dirinya untuk mengetahui asal-usul yang benar Kepandaian silat yang dimiliki Seng Tian Kie tidak lemah, bahkan merupakan seorang manusia yang teliti dan cermat dalam bertindak Seandainya kau menguntit perjalanannya kemungkinan besar jejakmu segera kunangan Benarkah Cong Piao Tau hendak mengundang si Raja Roda Terbang datanglah kemari Kuan Tiongak tidak menjawab, sebaliknya ia memberi perintah Coba kalian pergi memeriksa sebentar setiap bagian dan setiap pelosok dari kantor perusahaan kita Kemungkinan besar sebelum terang nanti kita benar-benar akan melangsungkan suatu pertarungan sengit Cong Piao Tau apakah kau percaya akan ucapan dari Seng Tian Kie itu Si Raja Roda Terbang mengutus muridnya datang membantu kita Tentu saja ia pun membawa maksud-maksud tertentu kata orang Siga sambil tersenyum Masing-masing pihak membawa maksud-maksud tertentu Terpaksa kita pun harus menghadapinya dengan adu kecerdikan Ah 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 kalau begitu hamba segera pergi mengatur penjagaan lebih dahulu Selesai bicara, orang Seng Nyo ini segera melangkah keluar dari dalam ruangan Tau aku agaknya kau sudah mempunyai rencana yang masak Bisik Pui Cheng yang lirih Kuan Tiongak segera tersenyum Sewaktu ada di kebon belakang tadi Kalian sudah menjumpai berapa orang? Dua Seorang adalah Seng Tian Kie sedang yang lain memakai jubah panjang Ia mengundurkan diri setelah dikalahkan Oleh permainan sepasang roda orang Seng itu Nah, itulah dia Seng Tian Kie bantu kita pukul mundur musuh tangguh Tujuannya tidak lain sedang mencari hati dengan kita orang Bukankah begitu? Ah 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 Benar ia mebaiki kita dan berusaha berkenalan dengan Tau aku tidak lain karena ia ingin mengelabui rahasia dari peta pengengon kambing itu Kembali Kuan Tiongak tersenyum Di sekitar kota Kie Hang sudah berkumpul jago-jago lihai dari kalangan Buen Siapakah di antara mereka yang bukan datang dikarenakan ingin mendapat rahasia peta pengengon kambing itu? Menurut apa yang Siaw Te ketahui Agaknya si Raja Roda Terbang adalah seorang manusia yang susah dihadapi Tau aku mengundang ia datang kemari Bukankah sama arti mencari kerepotan buat diri sendiri? Ia datang kemari untuk bersama-sama diriku menyelidiki rahasia peta pengengon kambing Asalkan aku tidak mengingkari janji Tentu saja ia tak akan mencari gara-gara dengan diriku Jadi to aku ada benar-benar ada maksud membagikan peta pengengon kambing itu dengan si Raja Roda Terbang? Saudara Pui, ujar Kuan Tiongak dengan wajah serius perusahaan Hawie Piau Kio Kita sudah ada banyak tahun tersohor di Kolong Langit Sudah banyak dagangan besar yang kita terima Dan banyak badai kekacauan yang kita hadapi Jago-jago tersohor kalangan Lioklim yang ada di lima keresidenan sebelah utara Kebanyakan pernah bergebrak dengan Xiaoheng Namun kebanyakan urusan-urusan itu akan selesaikan di suatu tempat dengan kuda jempolan serta sebilah golok Aku tahu, tukas Pui Cheng yang cepat Untuk mendirikan merek emas perusahaan Hawie Piau Kio ini To aku telah mengorbankan banyak pikiran serta tenaga Perlahan-lahan Kuan Tiongak menghela nafas panjang A-A-A-A-I, tetapi keadaan situasi yang kita hadapi ini hari jauh berbeda dengan keadaan tempo dulu Bentrokan-bentrokan yang bakal terjadi sudah tak bisa kita hadapi dengan kekuatan sendiri Maka dari itu mau tak mau kita harus mengundang bantuan tenaga luar untuk menyelesaikan peristiwa ini Mau tak mau kita harus menggunakan sedikit akal untuk menghadapinya To aku, jadi kau hendak bekerja sama dengan si Raja Roda Terbang untuk memukul mundur musuh tangguh seru Pui Cheng yang seperti telah memahami akan sesuatu Kuan Tiongak tertawa Saat ini masih susah bagi kita untuk memahami perubahan situasi yang akan datang Terpaksa harus melangkah setindak kemudian baru ambil rencana untuk tindakan selanjutnya Ia merandek sejenak, lalu tambah, coba kau beribisikan kepada Su Jan sekalian agar mereka bertindak lebih hati-hati Kalau si Raja Roda Terbang ada kabar segera bawa mereka menghadap kemari Pui Cheng yang mengiakan dan segera melangkah keluar, setibanya di depan pintu mendadak teringat olehnya akan sesuatu Ia segera berhenti dan bertanya kembali, To aku, bagaimana dengan Tai Heng Tuosu? Apakah perlu kita beri kabar kepadanya? Persoalan itu baru kita pikirkan setelah si Raja Roda Terbang datang kemari serta ditinjau dulu bagaimana perubahan situasi selanjutnya Ah 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 tidak banyak bicara lagi Pui Cheng yang pun segera berlalu dari ruangan itu Beberapa saat kemudian tampaknya Yosu Jan muncul dengan tergesa-gesa ujarnya Chong Piao Tau Si Raja Roda Terbang serta muridnya mohon bertemu Suruh mereka masuk ke dalam Sembari berkata ia bangun berdiri dan berjalan keluar dari ruangan Kuan Heng Kau tak usah repot-repot menyambut diri terdengar suara yang amatnya nyaring berkumandang dari depan pintu Oh 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 Sungguh kekar dan seram orang itu Tampak orang itu memiliki alis tebal metu besar dengan wajah bercambang Di badannya memakai baju ketut berwarna hitam yang memancarkan cahaya berkilauan Kedua ujung bajunya sebatas sikut Celana panjang pun berwarna hitam serta memancarkan cahaya berkilauan Entah setelan pakaian ini terbuat dari bahan apa Pui Cheng Yan sudah lama mendengar nama besar si Raja Roda Terbang Namun si Raja Roda pribadi amat jarang berkelana dalam dunia persilatan Karena itu sangat jarang orang-orang bulim yang pernah menjumpai dirinya Tanpa terasa lagi ia memperhatikan orang itu beberapa kejap lebih banyak Kuan Tiongak mendehem sembari menjura ia memperkenalkan diri Caiha Kuan Tiongak si orang berbaju hitam itu pun segera menjura balas memberi hormat Caiha si Raja Roda Terbang Suon Chuan Sudah lama ku kagumi nama besar Anda Beruntung ini hari kita bisa saling berjumpa Kuan Chong Piao Tau terlalu memuji Sudah lama aku dengar nama besar golok sakti genta emas yang menggetarkan delapan penjuru Dalam hati aku orang Sikuan pun merasa amat kagum Hanya saja harap Kasuka memaafkan kedatangan Caiha yang memakai pakaian ringkas Sebab sebentar lagi permainan busuk akan dimulai Kuan Tiongak yang banyak pengalaman selama ini merasa terheran-heran dengan pakaian yang dikenakan orang itu Ia tidak tahu baju macam itu terbuat dari bahan apa Namun ia pun tidak ingin bertanya secara gegabah mendengar ia mengungkapnya sendiri Segera menimbrung pakaian yang dikenakan Sungguh aneh sekali Aku pikir benda ini tentu mempunyai asal-usul yang amat besar Sembari berkata ia mempersilahkan tamunya ambil tempat duduk Setelah duduk Suwon Tiongak segera tertawa Padahal pakaian ini tak bisa dikatakan suatu benda mustika yang sangat berharga Benda ini bukan lain adalah kulitular kerak baja Sudah lama aku dengar benda ini kerasnya luar biasa Bisa-bisa digunakan untuk menahan bacokan golok serta tusukan pedang Entah benarkah demikian? Memang demikian adanya sahut si raja roda terbang Suwon Tiongak Setelah meneguk air tehnya tetapi benda itu baru bisa menunjukkan kehebatan tersebut Bila mana sudah memiliki suatu tahun tertentu Apalagi mendapatkan benda ini tak bisa langsung dibuat Pakaian kulit itu harus direndam dulu dalam minyak cima selama 3 tahun Kemudian setelah dikeringkan beberapa lama di bawah terik matahari Barulah kulit tersebut bisa digunakan untuk bikin pakaian Tidak menjumpai satu urusan Kecerdikan tidak tambah setingkat Apabila bukan ada penyesalan dari Kuan Heng Siaw Te pun tak bakal tahu akan persoalan ini Sembari berbicara sepasang matanya tanpa terasa telah meneliti badan si raja roda terbang tersebut Senjata roda bergigi dari si raja roda terbang sudah amat tersohor di kolong langit Kuan Tiong gak ingin sekali melihat bagaimanakah bentuk dari roda terbang pei tebut Kuan Tiong gak ingin sekali melihat bagaimanakah bentuk dari roda terbang tersebut Namun ia hanya dapat melihat si raja roda terbang Suon Chuan memakai mantel hitam yang amat besar Menutupi hampir separuh bagian tubuhnya Susah bagi orang lain untuk mengetahui dimanakah ia simpan senjata roda terbangnya yang terkenal itu Walaupun Kuan Tiong gak tidak berhasil menemukan macam apakah senjata roda terbangnya Tetapi ia dapat melibat adanya sebuah sabuk hitam yang melilit pada pinggangnya Dengan pengetahuan Kuan Tiong gak yang luas Ia segera dapat mengenal sebagai semacam senjata tajam yang bersifat lunak Ketika itulah terdengar si raja roda terbang tertawa terbahak-bahak Haa 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 titik haa titik Sewaktu Siao Teh melakukan perjalanan lewat kota Kehong Tanpa sengaja telah kutemukan banyak sekali jago bulim yang kumpul di kota ini Timbul rasa ingin tahuku dalam hati dan segera diam-diam aku melakukan penyelidikan Hasil aku temukan kalau orang-orang itu sebenarnya datang untuk mencari story dengan diri Kuan Heng Bukan Mereka bukan lagi mencari story dengan aku orang Shikwan Melainkan disebabkan selembar peta pengengon kambing Peta pengengon kambing tanya si raja roda terbang Karena membicaraan telah dialihkan ke pokok persoalan tanpa terasa lagi air muka pun berubah serius Benar Sebuah peta lukisan yang menunjukkan tempat tersimpannya sejumlah harta karun Kuan Heng Rasanya kau pernah mendengar berita ini bukan? Benar Siaw Teh pernah mendengarnya Suan Chuan mengangguk katanya harta karun itu meliputi jumlah Yang amat banyak sehingga nilainya susah diduga Kuan Heng Kau telah melakukan penelitian sebanyak beberapa hari Tentu banyak rahasia yang telah kau dapatkan bukan tentang harta karun itu Tanda tanya Kalau dibicarakan sungguh menyesal sekali Walaupun sudah lama Siaw Teh melakukan penyelidikan serta mempelajari rahasia peta pengengon kambing itu Namun saat ini hanya ku pahami sebagian saja Nanti aku masih membutuhkan petunjuk-petunjuk yang berharga dari Kuan Heng Haa 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 Kuan Heng Kita baru untuk pertama kalinya saling berjumpa Ternyata Kuan Heng mengundang Siaw Teh untuk bersama-sama menyelidiki serta mempelajari rahasia peta pengengon kambing itu Hal ini benar-benar membuat Siaw Teh tercengang dan sedikit tidak percaya Kuan Heng Antara dirimu dengan Siaw Teh tidak pernah saling kenal dan masing-masing hanya pernah mendengar nama masing-masing Namun kau begitu perhatikan keselamatan kami dengan malam-malam mengirim muridmu datang memberi bisikan bahkan tidak mengikat permusuhan dengan orang lain Hal ini pun membuat Siaw Teh merasa amat berterima kasih sekali Haa 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 mana mungkin inilah yang disebut antara Heng Heng sering terjalin ikatan batin yang kuat Pada saat itulah tiba-tiba terdengar dua kali suara suitan panjang berkumandang datang memecahkan kesunyian Si Raja Roda terbang segera bangun berdiri, ujarnya Sudah waktunya bagi mereka untuk datang, suitan tadi mungkin merupakan tanda dari kehadiran mereka Sedikit pun tidak salah, suitan itu memang merupakan tanda bahaya yang menandakan mereka telah menemukan pihak lawan mendekati perusahaan Hauie Piao Kio kami Kuan Heng, kau bersiap sedia hendak menghadapi serangan lawan dengan care apa? Hingga kini Siaw Teh masih belum tahu jago-jago lihai manakah yang telah datang Aku bermaksud hendak berjumpa dulu diri mereka kemudian baru menyusun rencana selanjutnya Bagus! Memang seharusnya perapatan lebih dulu kemudian baru kekerasan Dengan demikian tidak sampai merosotkan pamer Kuan Heng Ayo kita jalan Siaw Teh temani Kuan Heng meninjau dulu malaikat mana yang telah datang menyambang Kuan Heng adalah tetamu, mana boleh ikut melibatkan diri dalam pergolakan ini? Haa 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 haji kalau suruh Chai Hai tetap bertahan dalam ruangan ini tanpa keluar, rasanya aku pun tak perlu datang kemari Aku dengar katanya besok sebelum Seng Surya lenyap dari jagad, kalian berdua hendak meninggalkan tempat ini? Sedikit pun tidak salah, besok sebelum malam tiba, kami memang ada maksud meninggalkan kota Kehong Apakah Chuan Heng serta muridmu tidak dapat tinggal beberapa hari lagi di sini? Tidak dapat Swan Chuan menggeleng Tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang datang memotong ucapan Swan Chuan yang belum selesai diutarakan Ketiga semua orang berpaling, tampakkah Hanyo Sujan dengan langkah terburu-buru sedang melangkah masuk ke dalam ruangan Bagaimana Sujan apakah kalian sudah berhadapan muka dengan mereka tegur Kuan Tiongak ketika dilihatnya orang Sinyo itu munculkan diri? Sedikit pun tidak salah, kami telah saling berjumpa muka dengan mereka saat ini Ruang belakang kantor kita sudah terkepung, agaknya jumlah mereka yang hadir malam ini tidak sedikit Siapakah mereka? Mungkin pemimpin mereka belum tiba kemari, tak seorang pun yang buka suara menjawab pertanyaanku Namun mereka telah menyampaikan satu pesan, katanya seperti tanak nasi kemudian Tentu akan muncul seseorang yang hendak mengadakan pembicaraan dengan Chong Piao Tau Sepertanak nasi kemudian sekarang sudah jam berapa? Kentongan keempat baru saja lewat Sepertanak nasi lagi bukankah sudah memasuki kentongan kelima dan hari sudah terang tanah? Tidak salah, kecuali mereka bermaksud turun tangan setelah terang tanah Sungguh membuat orang merasa tidak mengerti apa maksud mereka yang sebenarnya? Tiba-tiba terdengar Suwon Chuan tertawa hambar HMM, mereka ingin turun tangan setelah terang tanah Sungguh suatu pemikiran yang gila Chuan Heng, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tanya Kuhan Tiong gak seraya berpaling Mereka berbuat demikian sama arti memandang rendah perusahaan kalian Hal ini mengartikan bahwa dengan waktu antara kentongan kelima sampai terang tanah Nanti mereka berkemampuan untuk membasmi seluruh orang yang ada di dalam kantor ini HMM titik kalau mereka benar-benar mempunyai kera pemikiran seperti ini Memang tindakan tersebut terada sedikit gila Ia berpaling ke samping dan tambahnya Sujan, cari pemimpin mereka yang bisa mewakili berbicara Tanyakan kepada mereka pihaknya hendak turun tangan secara bagaimana Silahkan dimulai saja, kami bisa menerimanya dengan tangan terbuka Agaknya Kuhan Tiong gak pada saat ini sudah diumbar oleh hawa amarah Sewaktu berbicara kendati tetap mempertahankan ketenangannya Namun dari sepasang meta memancarkan cahaya tajam yang menggidikan Aku segera laksanakan tugas ini Nyo Sujan segera menjurah kemudian putar badan berlalu Sementara itu Pui Cheng Yan, Lim To Alek sekalian telah mengundurkan diri Untuk memperketat pos penjagaannya masing-masing Halaman belakang dari kantor perusahaan tersebut terlalu luas Dengan jumlah pengawal yang sedikit pihak perusahaan Hawie Piao Kiok rada repot juga dalam pembagian penjagaan Terdengar Suwon Chuan mendehem perlahan kemudian berkata Kuan Heng, sudah lama ku dengar akan kelihayan ilmu menyambit senjata rahasia genta emasmu Malam ini mungkin Siao Teh akan buka mata untuk mengagumi permainanmu itu Kenapa kita tidak menyambut saja kedatangannya sembari memberi sedikit pelajaran buat mereka?